Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang teman-teman, selamat datang kembali di kelas Introduction to Financial Accounting, sesi 7. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu kabar teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan juga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, tanpa terasa kita sudah di sesi ke-7 hari ini. Dan sesi ini merupakan sesi terakhir sebelum kita menghadapi ujian tengah semester. Yang akan diselenggarakan di minggu depan, hari Kamis minggu depan ya, yaitu di tanggal 15 Oktober 2020. Oke, seperti biasa, kita akan membahas terlebih dahulu tentang materinya di sesi 7 ini. Dan kemudian kita akan membahas contoh pengerjaan soal. Dan selanjutnya akan ditutup dengan task yang akan teman-teman kerjakan dan perlu untuk dikumpulkan di dalam portal seperti biasa. Dan kita akan membahas tentang tetap di chapter kelima dari Financial Accounting ya, yang dari Wegan, Kimmel, dan Kiso. Masih tentang Accounting for Merchandise Operations, namun dengan pecatatan inventory secara periodik. Dimana di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pecatatan inventory secara perpetual. Nah, sekarang langsung aja kita mulai ke dalam materi yang terlebih dahulu. Accounting untuk Merchandise Operations, yaitu untuk perusahaan perdagangan. Nah, kalau perpetual dan periodik sedikit merefresh materi yang sebelumnya. Kalau dalam pecatatan perpetual, berarti dari segi inventory-nya, itu perlu dan juga cost of goods sold-nya, kita tentukan setiap terjadinya transaksi. Jadi, setiap ada transaksi, itu langsung ada cost of goods sold-nya berapa. Sedangkan kalau misalnya diperiodik, dia hanya berdasarkan satu periode penentuan cost of goods sold-nya, yaitu berdasarkan dari inventory awal, lalu dari pembelian inventory, yang nantinya akan dikurangi dengan returns terhadap pembelian, retur ya, bahasanya Indonesia-nya retur pembelian, dan juga dikurangi dengan diskon untuk pembelian, yang seperti minggu kemarin. Kalau misalnya kita beli secara cash, itu biasanya ada terms-nya, yaitu misalnya 2 per 10 and per 30. Nah, itu berarti kalau misalnya kita bisa membayar pembelian kita secara cash dalam waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon senilai 2% dan jatuh temponya adalah 30 hari. Nah, di situ setelah dikurangi dengan process discount dan juga retur pembelian, dan nantinya kita akan kurangi juga dengan inventory on hand, atau bisa disebut juga dengan ending inventory, atau inventory yang ada ketika kita mau hitung cost of goods sold-nya. Jadi, di tanggal kita akan menghitung cost of goods sold-nya, itu disebut dengan ending inventory atau inventory on hand, dan nanti akan baru didapatkan cost of goods sold. Jadi, dalam satu periode itu dikumpulkan. Tidak harus ditentukan setiap transaksinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama tentang cara pencatatan inventory di dalam sistem pencatatan periodik, inventory periodik, yang mencatat purchase dan juga penjualan dari inventory-nya. Ini ya, ending inventory itu ditentukan dari hitungan secara fisik. Jadi, ketika kita mau menghitung berapa sih cost of goods sold-nya di tanggal 30 April, maka kita hitung secara fisiknya, inventory-nya ada berapa, itu akan menjadi ending inventory. Cost of goods sold tidak akan ditentukan sampai dengan di akhir periode. Jadi, baru ditentukannya di akhir periode. Ini ya, jadi kita pertama-tama cost of goods sold-nya itu dimasukkan dulu balance di beginning inventory, yaitu inventory ketika awal periode itu dimasukkan terlebih dahulu. Lalu, nanti di sini kita hitung dulu cost of goods purchased atau biaya dari pembelian barangnya, itu dengan menghitung pembelian, dikurangi dengan retur pembelian dan juga diskon pembelian secara cash, dan nanti akan menjadi netto pembelian, ditambahkan dengan freight in. Nah, freight in itu kalau kemarin kita ada freight out, sekarang ada freight in. Konsepnya itu sama. Di sini freight in, dan akhirnya menjadi cost of goods purchased. Lalu cost of goods available for sold, itu adalah dengan menambahkan inventory awal, dengan cost of goods purchased, dan nanti akan dikurangi dengan inventory di akhir, itu inventory on hand, dan hasil pengurangannya menjadi cost of goods sold pada periode itu. Yaitu di sini berarti untuk satu tahun, yang berakhir di 31 Desember 2020, cost of goods sold-nya adalah 316.000 euro. Jadi, kita kumpulkan terlebih dahulu, dalam satu periode baru bisa menghitung cost of goods sold-nya. Nah, bagaimana sih caranya kita mencatatkan transaksi merchandise, atau pembelian merchandise, kalau misalnya dalam periode, seperti ini, kalau misalnya kita membeli merchandise, ini ya di sini, ada pembelian dari PW Audio Supply, oke, kita membeli ke PW Audio Supply, senilai 3.800 euro. Nah, ini akan dicatatkan sebagai debitnya, itu adalah merchandise, atau purchases, dan kreditnya adalah account payable, karena dia belum ada cash-nya yang dikeluarkan, jadi masih berupa hutang, karena kita belum mengeluarkan cash-nya, senilai yang sama, 3.800. Nah, kalau biaya pengantarannya menjadi apa? Biaya freight-nya, kalau kemarinnya freight, cost itu menjadi freight out ya, saat kita menjual barang, sedangkan kalau kita membeli barang, jadi inventory. Nah, kalau di sini, kita membeli barang, dan ongkos pemirimannya ditanggung oleh kita, sebagai pembeli, maka akan dicatatkan sebagai freight in, atau transportation in, senilai 150 dolar, dan karena dia sudah ada pembayaran, ya, sudah membayar, berarti ini cash-nya menjadi kredit 150. Ya, jadi kalau kemarin inventory, sekarang menjadi freight. Kemudian, kalau misalnya ada retur pembelian, jadi seperti apa? Nah, seorang stereo mengirimkan, atau mengembalikan 300 euro, kepada PWA Audio Supply, maka debitnya akan menjadi, accounts payable, karena kita belum membayar 300 euronya. Sedangkan kreditnya adalah purchase returns and allowance, karena kita akan mengembalikan senilai 300 euro, tapi belum kita bayar, jadi purchase returns-nya bertambah, dan itu menjadi kredit, dan hutangnya pun bertambah, itu menjadi debit di 300. Nah, kalau ada discount gimana? Seperti ini ya, kita mendapatkan 2% cash discount, karena bisa membayar dalam waktu 10 hari, yang tadi kita beli. maka, pertama, account payable-nya ini, kita bisa kosongkan dulu, yang perlu kita hitung, pertama adalah di kreditnya, purchase discount-nya, yaitu, senilai 3.800, oke, ini account payable-nya 3.500, karena tadi, kita seharusnya, membeli 3.800, namun, ada retur, senilai 300, jadi kita ada pengembalian 300, sehingga didapatkan debitnya 3.500, yang perlu kita baharkan 3.500. Discount-nya, berarti 2% dari account payable, 3.500, sedangkan cash-nya, adalah account payable, dikurangi dengan purchase discounts, yaitu 3.430 euro. Nah, kalau misalnya penjualan dari merchandise, akan kita catatkan sebagai apa? Nah, penjualan 3.800 kepada sales stereo, ini akan dicatatkan sebagai accounts receivable, karena, ini, masih, di record, masih berupa sales invoice, belum dibayarkan, jadinya masih merupakan diutang, sedangkan kreditnya adalah sales revenue, ya, karena masih ingat, kalau revenue itu, dia akan meningkatkan retain earnings, dan karena ada di sisi kanan, maka kalau bertambah menjadi kredit. Oke, nah, ini tidak ada entry, yang menunjukkan cost of goods sold, untuk setiap transaksi, karena memang nanti, ini harus kita pindahkan ke account terlebih dahulu, dari masing-masing akunnya, dan nanti akunnya itu, akan kita pindahkan ke trial balance, dan itu baru kita bisa mendapatkan, berapa sih cost of goods sold-nya. Nah, sales returns and allowances, misalnya, PW Audio Supply, mencatatkan 300 euro sales return, ya, untuk mencatatkan returned goods, jadi, untuk mencatatkan, penjualan yang dikembalikan oleh pembeli, maka, jadi debitnya menjadi sales returns and allowances, 300, sedangkan accounts receivable-nya, berkurang, piutangnya berkurang 300, karena tadi kan ada penjualan, jadi kita ulang lagi ya, di sini kan seharusnya kita mendapatkan, 3.800 euro, namun karena kita mengembalikan 300 euro, kepada sauk stereo, maka, piutangnya berkurang 300. Sales discount, nah, ini dari sisi penjualnya ya, kalau tadi kan kita mencatatkan sisi pembelian, kalau di sisi penjualnya gimana, kalau misalnya, ada cash discount, nah, di sini, kita sebagai penjual, Audio Supply menerima 3.430 on account, ingat kalau on account berarti bukan cash ya, tapi dia account receivable, sedangkan, PWA Audio Hunters, menerima 2% cash decount, dan mencatatkan pembayaran dari saukes accounts receivable, berarti, pertama, oh ya, ini karena dia payment, sudah receives payment, untuk 3.430 on account, maka dicatatkan sebagai cash, 3.430, lalu, ada sales discount, senilai, tadi, 3.800, piutangnya, dikurangi dengan 300, karena menjadi return, lalu dikalikan dengan 2%, sedangkan di sisi kanannya, kreditnya adalah accounts receivable, yang berkurang, senilai 3.500, karena sudah dibayarkan, dengan cash, oke, jadi inilah perbedaannya, antara perpetual dengan periodic, dimana disini, kalau purchase dari merchandise, on credit, kalau di perpetual, itu akan menjadi inventory, sedangkan, kalau di periodic, dia menjadi purchase account, nah kalau freight cost, yang tadi ya, kita membayar, ongkos pengiriman, sebagai pembeli, kalau di perpetual, menjadi inventory, sedangkan kalau di periodic, menjadi freight in, nah purchase return and allowances, itu akan menjadi, inventory kreditnya, kalau di perpetual, sedangkan kalau di periodic inventory, menjadi tetap purchase returns and allowances, dan satu lagi perbedaannya, kalau pembayaran, dari yang tadinya, on account, atau seharusnya, accounts payable kita, utang kita, lalu mendapatkan discount, maka disini, kreditnya itu adalah, cash dan inventory, kalau perpetual, sedangkan kalau di periodic, kreditnya adalah, cash dan purchase discounts, itu perbedaannya, antara perpetual dan periodic, lalu perbedaan yang paling, kentara lagi, yang lainnya adalah, cost of goods soldnya, baru bisa kita hitung, ketika sudah, terkumpul, jurnal selama satu periode, nanti kita akan coba, langsung ke dalam eksersis, agar lebih jelas, gimana sih caranya, kita membuat, dan menghitung, cost of goods sold, di dalam periodic, inventory system, oke, ini perbedaan lagi, kalau, sale of merchandise on credit, ini, considerable sales revenue, masih sama, dan ada cost of goods sold, sedangkan kalau di periodic, tidak ada, entry untuk cost of goods sold, begitu pula untuk, return of merchandise sold, di sini ada, cost of goods sold, sedangkan di periodic, tidak ada, tentang cost of goods sold, dan kalau cash receive on account, jadi, kalau kita sudah menerima, pembayaran, dari yang kalinya, piutang pembelian, itu akan, sama, itu cash, sales discount, dan kreditnya adalah, accounts receivable, nah, kita langsung aja, ke dalam, exercise nya, itu kalau teman-teman, mau lihat, di dalam, buku, yang Wegan Kimmel, Kiso, ini adalah di, problem 58A, jadi kita tentang, village tennis shop, AG, di sini, perlu dicatatkan, adalah, tentang ini, beginning balance nya ada, jadi nanti, ini akan mempengaruhi, di dalam, pencatatan, T account ya, T account nya, untuk cash, inventory, dan share capital, di T account nya, dia ada, beginning balance, lalu, di sini ada transaksi, dari tanggal 4 April, sampai dengan 30 April, dan yang perlu kita lakukan, adalah, pertama, menjurnalisasi, transaksi di bulan April, menggunakan, periodic inventory system, lalu, posting ke dalam, T account, jangan lupa, memposting juga, beginning balance nya, lalu, mempersiapkan, trial balance, dan terakhir, adalah, mempersiapkan, income statement, ya, melalui, gross profit, dimana, disasumsikan, inventory on hand, di 30 April, adalah, 2140, berarti ini, ending inventory nya, ya, nah, di sini, di income statement, baru kita bisa tahu, cost of goods out nya, di dalam periode itu berapa, oke, kalau gitu, kita langsung saja, coba, bahas, soal yang ini, nah, kita sudah, pindah ke Excel, dan langsung, kita akan coba, melakukan, pertama itu, jurnalisasi, transaksi, transaksi, yang ada di dalam, problem 58A, teman-teman, di sini, seperti biasa, kita perlu membuat, formatnya terlebih dahulu, yaitu, ada date, lalu account title, send explanation, referensinya, ini boleh dikosongkan, ya, karena, ini biasanya, akan mereferensikan, kepada nanti, nomor, akunnya itu berapa, nah, karena di sini, di soal, tidak ada nomor, akunnya berapa, untuk cash, accounts available, inventory, jadi ini boleh dikosongkan, dan debit, serta kredit, pertama, coba kita bahas dulu, yang 4 April, ya, membeli raket, dan bola, dari Hingisco, senilai 860, dan dengan terms, 3 per 10, dan per 30, nah, karena ini membeli, berarti tadi, kalau pembelian, akan menjadi purchases, purchasesnya, debit 860, sedangkan, karena, belum ada pembayaran, dari kita, Village Tennis Shop, maka, masih menjadi, account payable, kredit yang sama, 860, oke, kemudian, di tanggal 6, membayar, freight, atau biaya pengiriman, terhadap Hingisco, ya, untuk pembelian, 74, senilai 74, nah, tadi, kalau misalnya, pengiriman, dan ditanggung oleh pembeli, maka, akan menjadi freight in, atau inventory in, itu sama, debit, senilai 74, dan cashnya, karena kita sudah membayar, berkurang, senilai yang sama, itu 74, berikutnya, di tanggal 8 April, menjual, merchandise, kepada members, senilai 900, dengan, termnya, N per 30, oke, berarti, kalau ini, tidak ada cash discount, teman-teman, tapi, kita menjual, merchandise, berarti, karena ini, belum ada, pembeli, eh, sorry, pembayaran, dari members, ini, masih menjadi, accounts receivable, piutang yang akan kita terima, senilai 900, dan sales kita pun bertambah, senilai 900, jadi, kreditnya di sales 900, next, tanggal 10, menerima kredit, senilai 60, dari hingisco, untuk raket, yang dikembalikan, oke, jadi, kita, itu, berhutang, artinya, kita berhutang, kepada hingisco, senilai 60, karena, hingisco, mengembalikan raket, ya, atau, ada namanya, retur, berarti, di sini, kita ada hutang, senilai, account payable, senilai 60, bertambah hutangnya, senilai 60, dan, ada, purchase returns, and allowances, itu senilai 60, di sini, menjadi kredit, ya, jadi, itu, kalau misalnya, kita, harusnya, membayarkan, return, kepada hingisco, tapi, karena belum, dibayarkan, maka, masih menjadi, account payable, next, nya, adalah, membeli, sepatu tenis, dari, Volker Sports, dengan, cash, senilai 300, nah, ini, gampang ya, teman-teman, mudah, karena, dia, cash, jadi, langsung aja, debitnya adalah, purchase, 300, sedangkan, kreditnya adalah, cash, karena, berkurang cashnya, senilai 300 juga, berikutnya, membayar, hingisco, full, nah, kita harus, retrace kembali, hingisco, ini, apa yang harus kita, bayar, berarti, ini, refer, ke, transaksi, di tanggal 4, teman-teman, ya, refer ke tanggal 4, yaitu, yang, membeli, 860, oke, dari 4 ke 13, apakah dia masih dalam 10 hari, tentang 10 hari, iya ya, masih 10 hari, berarti kita akan mendapatkan diskon senilai 3%, maka di sini, kita, berkurang, account payable-nya, yaitu senilai, 800, yang harusnya dibayarkan, tadi kan ini adalah 860 ya, ini 800, berkurang, ini 800, lalu, oke, sorry, tadi, yang di ini, yang di tanggal 10, ini menerima kredit, maksudnya gini, berarti kita, kita sebagai village tennis shop, yang mengembalikan raket, senilai 60, jadi, ini ada pengurangan hutang, ya, harusnya kita membayarkan 860, tapi berkurang 60, karena kita mengembalikan 60 rakyatnya ya, jadi, seperti itu, hutang yang perlu kita bayarkan ini, berkurang 60, sehingga di sini, di tanggal 13, hutangnya menjadi 800, yaitu dari yang awalnya 860, dikurangi dengan, retur pembelian kita, senilai 60, lalu, purchase discount-nya berapa, ini 3%, tapi dikalikan dengan hutang yang sudah net, yang sudah dikembalikan dengan, retur pembelian tadi, itu jadi 3% ke 800, hasilnya 24, dan cash yang kita bayarkan, itu di kredit, adalah berarti, hasil pengurangan dari, hutang, dengan purchase diska, oke, next ya, di tanggal 14, membeli, tennis shirt, and shorts, dari Linzy Sportswear, senilai 700, dengan, termsnya 2 per 10, and per 60, oke, berarti kalau misalnya ada terms, kita pembeliannya masih secara hutang, ya, belum kita bayar, berarti purchase-nya 700, masih sama dengan ini, dan hutangnya senilai 700 juga, kemudian di tanggal 15, menerima refund, dari Volker Sports, karena adanya damaged merchandise, yang telah dikembalikan, oke, jadi ini seperti yang di tanggal 11, eh, sorry, seperti yang di tanggal 10, tapi bedanya, kalau tadi kan hutang kita yang berkurang, nah, kalau di sini, cash kita yang bertambah, karena sudah dibayarkan secara cash, di sini ya, cash bertambah 90, sedangkan, ada returns and allowances, yang bertambah juga senilai 90, kemudian, tanggal 17, membayar freight, dari Linzy Sportswear, untuk pembelian 25, berarti ada freight in, ini sama dengan yang di tanggal 6, freight in 25, dan cash-nya berkurang 25, terus berikutnya, ada di tanggal 18, menjual merchandise, kepada members, senilai 1200, dengan terms-nya N per 30, nah, ini berarti pecatatannya sama, dengan yang di nomor 8 ya teman-teman, yaitu, karena kita belum ada pembelian, eh, belum ada pembayaran, maka masih dicatatakan sebagai, receivable di debit, dan sales di credit, oke, lanjut, berikutnya di tanggal 20, kita menerima 500, secara cash, dari member, untuk settlement, dari account-nya, oke, berarti ini, adalah, untuk pembayaran, yang tadi, ada pembelian, kepada member ya tadi ya, ada penjualan kepada member, 9900, dan 1200, berarti di sini, di tanggal 20, member membayar 500, untuk, membayar hutangnya, oleh karena itu, di sini kita catatkan, seperti biasa, debitnya adalah cash, senilanya 500, dan account receivable, dari, atau hutang dari member, berkurang 500, ya, di kreditnya, account receivable 500, kemudian di tanggal 21, membayar Lindsay Sportswear full, oke, berarti kita harus, RTS kembali, apa yang perlu kita bayarkan, kepada Lindsay Sportswear, di sini ternyata, kita membeli, di tanggal 14 ya, ya, senilanya 700, termasanya 2 per 10, nah, karena di tanggal 21, masih dalam rentang, waktu 10 hari, maka kita dapat, memperoleh, discount, senilai 2%, oleh karena itu, kita catatkan terlebih dahulu, di sini, accounts payable-nya, berkurang, 700, ya, karena tidak ada return, jadi masih full 700, sedangkan di, kreditnya, itu ada purchase discount, senilai 2% dari 700, 14, dan terakhir, cash-nya adalah, pengurangan dari hutang, keseluruhan, dengan purchase discount, oke, berikutnya, di tanggal 27, memberikan allowance, kepada, senilai 25, kepada members, untuk tenis clothing, atau baju tenis, yang tidak cukup, atau tidak pas ukurannya, oleh karena itu, ini adalah, karena belum kita bayarkan, ini sebenarnya adalah, sales returns, sales returns and allowances, sales returns and allowances, itu senilai 25, dan ada, piutang, yang perlu, kita bayarkan, sebenarnya ada hutang, yang perlu kita bayarkan, senilai 25, tapi karena, members masih ada, piutang kepada kita, maka piutang yang dikurangi, senilai 25, dan yang terakhir adalah, menerima pembayaran, cash, ya, untuk, akun receivable yang tadi, piutang yang tadi, dari member, senilai 630, berarti cash kita bertambah 630, dan piutang, atau akun receivable, berkurang 630, seperti itu, jadi dari tanggal 4, sampai tanggal 30, tidak ada, yang mencatatkan, kosak goods sold ya teman-teman, kita baru nanti, bisa dapatkannya, di nomor D, oke, berikutnya, kalau kita sudah selesai, semua di jurnalisasi, maka langkah selanjutnya, adalah kita posting, ke dalam T account, T account, ini mudah saja, seperti yang kemarin-kemarin, berarti kita cek dulu, sebenarnya ada berapa account, sih di dalam jurnalnya, kalau sudah kita hitung, ternyata ada 11, berarti kita buat T account, dari 11 akun, dan langsung kita postingkan saja, sesuai dengan yang ada di jurnal, seperti ini, tapi jangan lupa, karena di sini, di soal ada beginning balance, maka ini pertama-tama, harus kita masukkan terlebih dahulu, di mana di cash, itu ada beginning senilai 2.500, inventory ada beginning senilai 1.700, inventory kita masukkan 1.700, dan yang terakhir adalah, share capital, ordinary senilai 4.200, seperti ini, berarti 4.200, khusus untuk share capital, dia dicatatkannya, itu di kredit ya teman-teman, kalau bertambah itu, dia di kredit, nah, sudah selesai, baru berikutnya, berarti tinggal kita, linkkan saja, dengan yang di jurnalnya, seperti di tanggal 6, ini ada kredit 74, di tanggal 11, itu ada, oke, saya teris di sini saja, biar gampang, di tanggal 11, oke, di tanggal 11, kita ada kredit 300, tanggal 13, ada kredit 776, terus sampai dengan di tanggal 30, yaitu ada debit 630, dan seperti biasa ini, kita menjumlahkan debit, dikurangi dengan kredit, nah, itu adalah balance akhirnya, ending balance-nya, constable, juga sama, kita linkkan dengan yang di sebelah ya, ini ada di tanggal 8, lalu ada di tanggal 18, ada tanggal 20, sampai dengan tanggal 30, dan ini adalah penjumlahan dari debit, dikurangi dengan penjumlahan dari kredit, berikutnya, top-notch-dash inventory, karena di sini tidak ada di dalam jurnalnya, maka yang dimasukkan, hanyalah balance-nya saja, yaitu 1,700 debit, kemudian kalau sales returns and allowances, ini ada di tanggal 29 saja ya, oh sorry, ini tanggal 27 harusnya, di tanggal 27, yaitu debit, senilai 25, dan balance-nya menjadi 25, lalu untuk pembelian, dia ada di tanggal 4, 11, dan 14, ini, dan hasilnya adalah debit, senilai 1860, karena dia tidak ada kreditnya, purchase returns and allowances, ada di tanggal 10 dan 15, dan ini semuanya di kredit, hasilnya 150, berikutnya adalah untuk accounts payable, dia ada tanggal 4, 10, 13, 14, dan 21, ini sama, kita lihat dulu, accounts payable-nya dia di mana, di kredit atau di kredit, jangan sampai salah ya teman-teman, karena nanti hasilnya bisa beda, dan akhirnya tidak bisa balance, detail balance-nya, terus selalu sales ada di tanggal 8 dan 18, share capital, karena dia tidak ada di jurnalnya, maka akan masuknya balance-nya saja, kredit 9 dan 4.200, purchase discount, tanggal 13 dan 21, yang ini, 13, dan tanggal 21, lalu terakhir freight in, itu 6 dan 17, semuanya di debit, jadi masukannya di debit, totalnya 99, itu untuk t-account mudah saja, kita hanya tinggal melinkan ke dalam jurnalnya, nah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah, dirangkum, istilahnya dirangkum yang quote-unquote, dari t-accountnya, ke dalam akun masing-masing, di dalam trial balance, di sini trial balance, ini juga mudah, kita tinggal melinkan dengan hasil perhitungannya, cash, consumable, merchandise inventory, ini yang diambil balance akhirnya, share capital ordinary, ya yang ini share capital ordinary, lalu sales, lalu ada sales returns and allowances, dan ada purchase, purchase returns, purchase discounts, dan freight in, pada akhirnya, tandanya kalau kita sudah benar, dalam catatkan trial balance adalah, antara debit dengan kredit balance, itu berarti sudah benar, yang kita lakukan, berikutnya yang perlu kita lakukan, terakhir adalah membuat income statement, sampai dengan gross profit, nah ini namanya, kalau sampai dengan gross profit saja adalah, income statement, dalam kurung partial, ya teman-teman, karena hanya sampai gross profit, di sini baru kita bisa hitung, cost of cost of, gimana caranya, pertama, sales revenuesnya itu, harus kita hitung dulu net salesnya, yaitu dengan menuliskan, sales, sales ini berasal dari, yang tadi di t-account, dan dikurangi dengan, sales returns and allowances, hasilnya adalah net sales, dari 2075, berikutnya untuk cost of goods sold, pertama langkahnya adalah, kita tuliskan dulu, merchandise inventory awal, 1700, lalu pembeliannya, 1800, lalu dituliskan, dikurangi dengan, purchase returns and allowances, dengan purchase discounts, accounts, nah, ini purchase returns and allowances, dan purchase discount, bisa ditambahkan terlebih dahulu, lalu nantinya, baru purchases dikurangi dengan, penambahan kedua akun, itu akan menjadi, net purchases, lalu ditambahkan, dengan freight in, ya, itu, hasilnya, dari net purchases, tambah freight in, ini, adalah, cost of goods purchased, atau harga barang yang dibeling, lalu nantinya, cost of goods purchased, ditambah dengan, inventory awal, akan menjadi, cost of goods available for sale, ya, atau biaya, barang yang, bisa untuk dijual, atau tersedia untuk dijual, nah, langkah terakhir, untuk mencari cost of goods sold, adalah, kita, kurangi dengan inventory akhir, ini ada di soal, inventory on hand, di tanggal 30 April, adalah 2140, berarti ini, tinggal kita masukkan, dan hasil pengurangan, dari cost of goods available for sale, dengan inventory akhir, adalah, cost of goods sold, dan untuk mencari gross profit, berarti kita tinggal, mengurangi saja, antara, net sales, ingat harus net sales, ya, yang dikurangi, bukan salesnya, net sales, dengan cost of goods sold, dan hasilnya adalah, gross profit, senilai 744 CHF, nah, jadi seperti itu, langkah-langkahnya, teman-teman, sebenarnya, kalau dibilang, lebih simple, dibandingkan perpetual, saya bisa bilang demikian, karena kita hanya satu, jalan saja ya, satu kali jalan saja, disatukan dalam satu periode, lalu kita tulis dalam trial balance, dirangkum, dan akhirnya kita pindahkan, ke partial income statement, bisa dapat cost of goods sold, satu cost of goods sold, dalam satu periode, yaitu untuk selama bulan April, saja, baik, teman-teman, jadi, demikian, materi dari hari ini, yaitu mengenai, accounting for merchandise operations, di bawah, periodic inventory system, yaitu kita mulai dari, jurnalisasinya dulu, transaksi, satu per satu, kita jurnalkan, namun bedanya, tidak ada cost of goods sold, di setiap transaksi, lalu kita posting, kepada T-account, dan akhirnya dirangkum, di trial balance, dan hasilnya, cost of goods soldnya, baru bisa kita hitung, ketika, kita membuat partial income statement, nah berikutnya, sekarang ini, giliran dari teman-teman nih, untuk mengerjakan task, di week ke-7, week terakhir, sebelum kita uas, yaitu, sama, langkah-langkahnya, yaitu di sini, teman-teman bisa lihat, di problem 57B, itu ada transaksi, dari tanggal 5, sampai dengan tanggal 30, itu, teman-teman perlu, menjurnalisasi dulu, transaksinya, posting ke T-account, prepare trial balance, dan terakhir adalah, menyusun income statement, dan sampai dengan, gross profit, baik teman-teman, terima kasih banyak, atas perhatiannya, untuk hari ini, saya ucapkan, semoga teman-teman, sukses, dalam mengerjakannya, dan juga nanti, sukses juga, ketika ujian tengah semester, dan lancar semuanya, tanpa ada, kesulitan apapun, akhir kata, saya doakan, semoga teman-teman, selamat, sukses, dan juga sehat selalu, dan kita akan, berjumpa lagi, di 2 minggu ke depan ya, untuk sesi ke-8, yaitu, setelah ujian, tengah semester, terima kasih banyak, atas perhatiannya, selamat, bekerja, dan tentunya, jangan lupa beristirahat, selamat, siang, dan wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,